Oke guys, balik lagi sama gue, disini kita coba lanjutkan lagi bermain game kantin sekolah simulator Ya kemarin gue udah lanjutin chapter 2, part 2 Dan ternyata cukup seru ya So, hari ini gue akan menuntaskan atau membereskan chapter 2, part 3 Jadi hari ini udah selesai 2 dan 3 Dan ceritanya akan semakin seru dan ada ya semakin Semakin hampir ketahuan lah siapa dalang, siapa orang dalam yang ada di sekolah ini So, langsung aja kita ke videonya Gue teruskan aja Halo pak Gak dapat pak Hei pemilik kantin, kita dipanggil nih Panggil siapa? Polisi mau kita adil langsung, jadi mendingan teburu-buru Walaupun itu semoga penting untuk kasus ini Yaudah yuk, udah cukup Lihat cukup pak, aku duluan pak Dadah, siapanya jalan, anjir gue lari Gak amat siapanya, jangan bilang ntar gue kalau udah di sana di kantor polisi gue harus mending bapaknya lagi anjir Berapa sih? Berapa sih? Polisi Dimana cow? Aduh kabur Nah ini kan Waduh Waduh Kok lubangnya sama ya kayak gue menyelamatin Bacik ya Eh waktu gue kabur, lumayan disitu ya waktu di one network kabur, masuk penjarakan kabur, lubangnya disitu guys Kok bisa lah, kalian semua telah tiba, kita punya situasi darurat Gileach telah memerik melarikan diri, dan sepertinya ada bantuan dari luar Kita berhasil mengamankan topi ini, sepertinya ini pemilik topi Ini mukanya Kamu tahu ini topi siapa, punya siapa bukan? Benarkah? Benarkah kamu tahu? Ini akan membantu kita untuk memencangkan oleh sini lebih cepat Apa jangan-jangan majik? Aku tahu topi itu, punya siapa? Eh, kenapa kamu ada di sini? Tapi itu milik seorang anak SMP, ada rumor kalau dia itu adalah anak buahnya seorang mencurigakan Majik ya, saya catat dulu namanya Baiklah kita butuh kooperasi dari sekolah untuk menangani masalah ini Sejujurnya, aku tidak percaya kalau salah satu murid kami sendiri terlibat dalam kasus ini Terlebih si majik Dia memang terkadang nakal, tapi ini tidak seperti dia biasanya Apa yang kalian tunggu? Mau tangkap dia Apa-apa ini mau mengenai masalah ini? Biasanya gue belum mau berini ya, bisa ya? Tidak satu gue ya Masih pipit-pipit gitu Antara memang majik anak buahnya atau majik bukan pelakunya Tapi sini ada mencurigakan juga si anak SMK SMA itu yang di tadi yang barusan ya Itu mencurigakan juga Ya gue bingung ini Beneran gue sih, saya tidak tahu Karena ini sebelum jelas, belum itu topi kemungkinan bisa dicuri dari sama anak SMA ini Dari si Majik Tentu disini Dan ternyata SMA yang mengambil apa yang menyelamatkan si Kio Luce Bisa jadikan Supaya Majik tertuduh Nah gitu guys Cuman Kalau di game selanjutnya Atau di game sebelumnya Dua night live Masa semua atau memang majik Ininya guys ya Penjahatnya lah isinya Aku sudah tahu Busing aku Iyalah pemilik kantin Manatau apa-apa Tuh kan Ini Jadi tau ini tapi dia Apalagi Apalagi bukti yang Buktiin Baiklah tenang semuanya Dengan mengusut masyarakat sampai tuntas Kami akan mengirimkan Anggota-nggota Untuk menangis Kasus ini Pak Guru Kami perlu seluruh informasi majik Kamput rumah Dan orang penuh juga Baik pak Kami pasti akan ke operasi Dengan pihak sekolah Selain itu Kalian tunggu pada polisi bergerak Mencerigakan bet Anjir orang SMA ini Cok Parah anjir Pak Guru Sang hari Papa-papa Ngobrol langsung Pak Dekuin aja Dia mau kemana dia Gua jalan aja Pak Guru Lama Gue jalan Ini gak pencet Sifat Lari Apalagi Gula Ada Ilang Pak Guru Ini bisa gak Bisa Belum Bisa Eh Sini lupa Iya Sifra Satuan SMA Duis Nyalamatin Si Pertama Dia Ngambil Topi Majek Terus Nyalamatin Siki Lucis Topi Jadi Semen Disitu Supaya Majek Yang Jadi Tersangka Jadi Tuh Teori Teori Sudah Mulai Keluar Buset Mana Ada Dekat Di Dalam Sekolah Ting Teng 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 Tarang Oid Kamer Pak Halo Apa kabarmu Mau ingin beritahu Kalau Majek hari ini Tidak masuk sekolah lagi Menurut Mengenai topi Majek Lebih baik Kita simpan dulu Jangan sampai Mudah-mudah Tahu Bukan beritahu Para murid Untuk segera Mengabari guru Jika melihat Sesuatu yang Mencurigakan Walaupun Segelut sudah Ditangkap Tetapi Orang Dalamnya Kan Belum Biasanya Bisa saja Majek Bisa saja Orang Lain Kita Bersati-ati Kan Sudah Sudah Dari Aku Nanti Kalau Kamu Bertemu Dengan Majek Masih Masih Firasat Gua Kita Bicara Dengan Talik Dik Dimana Kamu Kita Cek Disini Ada Talik 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 Where Ayu Ini Misalnya Agak Ribet Kalau Di Mobile Pencet Pencet Oke Ada Di Rumah Berarti Karena Kalau Misalkan Jurnal QS Kalau Misalkan Di PC Tinggal Mencet J Kalau Di Warnet Warnet Di Museum G Untuk Apa Gitu Lupa Gua Percetin Dulu Baru Mencet PC Gitu Gak Ada Shortcut Gitu Tik Ada Sesuatu Hei Ada Apa Kenapa Sambil Terlihat Kelisah Apa Bener Kan Manjak Itu Pelakunya Menurutku Bukan Bukan Buktinya Masih Belum Cukup Siapapun Bisa Beli Topi Yang Sama Juga Nah 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 Itu Itu Bro Kon Selidiki Dari Pihak Kamu Selamat Berjuang Bagian Terima kasih Kenapa Jadi Ingkutan Bicara Dengan Rabas Buset Bas Dimana Lo Bas Siang Siang Gini Bicara Dengan Res Ini Di Sekolah Oh Iya Belak Balik Air Hari Bulak Balik Dede Bulak Balik Serawannya Lagi Dikanter Lagi Jajan Lagi Tutup Ya Hai Kak Aku Dengar Kabar Kalau Majek Membantu Orang Jahat Kabur Aku Juga Dengar Kalau Di Top Dari TKP Itu Cuma Kebetulan Kan Aku Ingin Percaya Sama Si Majek Tapi Belakangan Ini Membuatku Semakin Sulit Untuk Mempercaya Dia Aku Belum Ketemu Sama Dia Kemarin Aku Kerumah Tetapi Kata Nanya Dia Tidak Di Rumah Aku Cuma Berharap Kalau Ini Ada Kesalahpahaman Aku Benar Berharap Kalau Majek Orang Jahat Aku Terus Ngobrol Sama Dia Yaudah Aku Pet Dulu Ya Oke 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 Rabas Kita Bertemu Dengan Pak Guru Di Malam Hari Ganteng Kita Tidur Pak Tidur Pak Malam Ini Masalah Nggak Bisa Skip Waktu Jangan Tidur Tidak Bisa Skip Waktu Dengan Petasan Dua Netlamp Dua Netlamp Bisa Pake Petasan Ya Eh W Simulator Pake Petasan Coy Untuk Skip Waktu Disini Nggak Bisa Kawan Ini Cuman Rumah Talik Doang Yang Ada Kursinya Rumah Lain Gak Ada Kursinya Di Depannya Sebagai Tanda Ada Kursi Itu Tanda Kayaknya Tanda Itu Rumah Talik Takutnya Tukar Salah Nyari Gitu Sosot Dapetin Oke Bertemu Dengan Pak Guru Firas Guru Disini Pak Kamu Dimana Pak Pak Guru Dimana Kamu Pak Guru Lalu Masih Di Sekolah Pak Sudah Gawat Ini Untuk Kenapa Informasi Tentang Magic Bisa Bocor Muri-muri Tidak ada Antinya Pembicaraan Tentang Dia Dan Mulai Mengganggu Guru Yang Lain Juga Sudah Tidak Kita Tidak Bisa Berdiam Liri Disini Saja Kamu Sekarang Tidak Sibukan Kamu Ke rumah Majek Sekarang Aku Harus Bertemu Dengan Kepala Sekolah Dan Pihak Polisi Tentang Kejadian Ini Aku Mempercakannya Kepadamu Tapi Jangan Terlalu Dipaksakan Siap Buset Kurus Rumah Majek Lah Gue Jangan Tau Rumah Majek Yang Mana Bicara Dengan Polisi Dimana Bro Oh Kayaknya Di Warnet A Eh Salah Mencet Lagi Kan Tuhan Informasinya Bocor Sedangkan Majek Tidak Masuk Berarti Yang Nyebar Informasinya Ada Beberapa Orang Satu Sitalik Dua Sirabas Dan Yang Ketiga Si Anak SMA Itu Doang Ya Ada Tiga Orang Siapa Ini Nah Kamu Bilang Cucu Saya Itu Seorang Grimin Betul Bu Dia Menolong Seorang Kriminal Kabur Baru Ini Kami Menokong Topinya Di TKP Saya Tidak Percaya Ini Kan Bisa Saja Milik Orang Lain Menjebak Dia Nah Bersudu Bersudu Itu Benar Bu Tapi Kami Untuk Bantuan Ibu Untuk Menemukan Dia Supaya Dia Bisa Memberikan Kesaksian Terakhir Terakhir Saya Kata Sama Dia Dibilang Pergi Ke Area Tunggu Dulu Pak Polisi Saya Butuh Bantuan Butuh Lebih Banyak Penjelasan Gak Mungkin Kan Dia Buru Buru Candid Apa Siji Mungkin Kan Dia Diburukan Ini Saja Baik Lalu Harap Tenang Bagaimana Saya Bisa Tenang Ini Cucu Saya Sendiri Lalu 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 Polisi Lalu Tengah Bu Tengah Masih Ini Belum Dapat Diketahui Oleh Publik Jadi Cucu Ibu Majek Telah Duga Terlibat Dalam Kasus Pembuatan Obat Terlarang Grup Kriminal Ini Duga Ada Tiga Orang Dan Cucu Ibu Salah Satunya Cucu Ibu Sudah Tidak Masuk Sekolah Dari Kemarin Dan Duga Dia Bolos Untuk Tindakan Terlarang Ini Sama Lagi Rumah Ibu Apa Kami ingin Ibu Datang Ke Kantor Polisi Untuk Kami Tanyakan Beberapa Pertanyaan Tempat Terlarang Aduh Neneknya Pingsan Cucu Um Bulan Jadi Nenek Semajek Sementara Sedang Dua Tempat Sakit Langsung Pingsan Kita Tidak Menyangka Kalau Dia Akan Kaget Sangat Sangat Itu Kesya Akan Sangat Kaget Dengan Beritanya Saya Berharap Dia Tidak Kenapa Tapi Kita Masih Belum Menemukan Si Majek Walaupun Sudah Dibantu Olehnya Tolong Bantu Kami Menemukan Si Majek Dan Beritahukan Lokasinya Oke Kita Harus Nyari Majek Sepertinya Kapan Lapangan Baset Konfor Konfrontasi Konfrontasi Laitu Lagi Ke Lapangan Basket Lapangan Basket Lapangan Basket Di Area Let's Go Wuh Semakin Seru Anjir Siapakah Penjahat Menurut Siapa Orang Dalam Nyampak Majek Atau Anak SMA Atau Ada Orang Lain Lagi Menurut Gua SMA Firas Gua Ini Majek Nih Bukannya Harusnya Luka Kantor Polisi Kenapa Lu Bila Selepas Hahaha Gua Udah Bebas Dan Lu Nggak Dapat Ketanya Bocah Gua Abis Lu Semua Gak Ada Yang Bisa Kabur Setelah Mengenai Gua Pertama Lu Jangan Kira Lu Bisa Menang Mudah Kali Ini Oke Bos Baik Lagi Anjir Wah Buset Anjir Gelut Alah Pingsan Lagi Gue Lagi Yang Disadep Anjir Ini Loh Aduh 9 Lp Sikat Bos 49 Cok Oke Oke Gue Gampangin Lugas Kemana Lugas Lugas Batuk 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 Jari Mencet Apa Sio F Spam Batuk 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 Eh Eh Nah Betul Lacer Ambil Betul Lacer Kamu Diambil Anjir Lugas Ambil Tulu Guys Tarah Ini Lu Mau Kemana Lu Hah Hah Nama Kemana Lu Hah Gue Betul Lacer Ah Hahaha Oke Spam Bro Masalah Gue Pencet Cepat Juga Tetap Pencet Langit Loh Cepat Mati Masih EZ Bos Masih Gampang Lu Oke Majek Curang Ya Lu Ya Panjang Panjang Kenapa Ini Busat Anjir Gimana Ceritanya Gue Ngalahin Dia Oke Selama Masih Bisa Nurun Gue Masih Yakin Bisa Ngalahin Ngalahin Lampit Kayak gitu Lumainnya Ya Apain Gue Lempar Sisi Yang penting Dia Nggak Regen Lagi Sedaranya Ayo Ini Ngalahin aku mau nyoba eksperimen nilu kotak hahaha teman si botak kemarin dia botak ngasih apa kemarin dipakai ini ya Oh dia kemarin pakai apa sih jeket yang ada kayak kukduknya gitu ntar lemar nggak bisa coba lemar emang enggak berguna cat foto ini wei gua atau kalau kena ya apa yang diambil berapa guys kalau jadi 1000 itu baru rugi gua kalau masih 92 dapat dulu semuanya kalau dia mengejatuhkan diri nampak ada udah bisa mantap dulu hahaha nanti dong hehehe uh dia berarti dua kali ya kita lihat berapa kali senangan dia bakal tinggal 3456 Oke enam kali ini dia langsung mengeluarkan juri Oke nah e-z tuh kanjir kurang dia bisa pakai kaki lo gue pakai tangan doang anjir Oke sekarang lagi ya gitu tuh kutup kutup kutup-kutup kutup music jari nanti loh nanti long hotspots apa gimana lagi mamatidah hai Hai wuuh tahu kan penemakan sendiri loh hahaha headshot langsung gila lo ngalahin dia lagi kak hahaha dikira dia doang yang mungkin kuat tadi lo lihat gua nenang dia gaika walaupun gue tetap kalah sih tapi setidaknya gua bisa lawan balik untung banget sih lo kesini Kak atau gua bakal mati kayaknya hahaha Emangnya lu ngapain sih Kak dengan didinya Wah Oh sorry kan gua emang kabur terus polisi guru dan anak-anak sekolah nyariin gua terus soalnya gua nggak mau pulang takutnya repotin nenek gua lah sekarang dari lu rumah sakit ya gara-gara dulu kenapa kak kodem gitu apa dan gue masuk rumah sakit kenapa nih gua bisa masuk rumah sakit kenapa polisnya berdiri ke rumah gua tapi gua itu bukan gua gua bukan pelakunya ngapain juga gua ngebasin orang yang bunuh gua yang mau bunuh gua gua sedang di jebak sama sindikat ini dan kenapa mereka harus tahu harus dika dan kenapa mereka harus kasih tahu nenek gua nih gua nggak punya geneng gua punya jantung yang lemah sial ini semua gara-gara mereka gua bersumpahkan membuat mereka semua penuh hukuman gua harus memperbaikin nama baik gua tapi bagaimana ya Oh botol racun gua yakin dari botol racun tersebut ada petunjukin bisa gua temukan kalau begitu eh kalau gua bisa menemukan botol racun ini buat dimana gua bisa beritahu polisi dan nama gua bersih dan gua ya Kak semoga gua bisa melalui masalah ini udah Kak gua coba duluan yaudah ya tadi di jebak yang bener-bener Hei ada apa apa akhirnya jalan banget basket Ayo udah segera lapor polisi untuk tangkap dia nanti ketemu di kantor polisi ya anjir Pak kenapa bisa di skip langsung kantor polisi gitu Pak udah nggak ada ya Oke kita antar polisi terlalu takutnya butuh siang hari guys enggak enggak gaya malam ya butuh malam juga bisa hai 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 eh mamam mencet-mencet apa sekali lagi terima kasih lemadu menangkap kilit bersama apakah ada khusus banyak tunggu dulu kan yang membantu yang indikasi lucu aku akan dapat terima kasih dulu bersama apakah ada kabar tentang si Majek kami sudah mengunjungi rumah dia dan bicara dengan nanya dia dia hanya dia tidak pernah mencoba diri untuk sementara kami sepakat dia itu buronan bisa dari tiga orang sama ada silut serta ditangkap lagi kedua itu si Majek sendiri yang lokasi baru ditemukan dan yang terakhir dan ada tersangka sudah menangkap oleh bantuan Pahita nama terakhir adalah sesuai sebagai penganggap yang mengerti cara membuat tempat-tempat tanya bahwa tersangka terakhir sudah ditangkap dulu sekali ini mudah memudahkan kita untuk fokus ke Majek aja saya bahwa Majek itu memiliki peran penting untuk menemukan markas mereka walaupun dia masih orang SMP tapi dia sudah menjadi tersangka kami akan menyebar poster penangkapannya cukup itu saja untuk hari ini kami akan mengabarkan kalian lagi jika menemukan tersangka menelpon masalah Tunggu lupa di Majek Astur penangkapan bicara dengan Pak Guru Pak Guru lucu dicari Majek Jek lu dicari Jek 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 masih disini Bro gue harus bicara sama guru gimana Pak Guru mau kemana ayo kita ikuti kembaliin kembali buset udah banyak aja eh betul-betul di sini dong udah gua nggak ke area sana yuh banyak sekali informasi ada ini betul tidak mana bagiak kiap ya baru tahu leman-lemanya gurunya kiap ngomong-ngomong aku belum pernah memperkenalkan diriku sebelumnya namaku kiap mau baru melihat diri guys kita sudah kerjasama selama ini tapi baru pertama kalinya aku memberangkan diriku sendiri ya hahaha tapi ya aku masih terpercaya kalau ternyata ada tiga pelakunya Majek menjadi yang belum tertangkap aku tahu kamu itu percayaan Majek tapi dengan menumpuknya bukti-bukti semakin untuk mencoba menyukainya prioritas kita sekarang hanya tidak hanya soal untuk mencari Majek tapi juga untuk mencari markas mereka oke hai 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 penyedup tersedia kau untuk update berikutnya ya terima kasih sama-sama Oke guys terlihat seperti itu aja jalan cerita dari chapter 2 part 2 dan 3 ya ya gua satuin sengaja ini 40 menit gua bagi dua part aja cermit 20 menit eh 14 20 menit Oke dan sekarang Majek malah dicari guys berhasil gue memang bukan Majek ya tapi anak SMA kalian bisa komen aja menurut kalian siapa pelakunya antapakah Majek ataukah anak SMA ataukah yang lain ternyata kiap eh hitap baik ya dia dia menemukan laseh menemukan tersangka baru bisa main laseh 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 tuh gua yang pakai baju biru buat sih di warna telah yang lupa apa inget ya udah kalau kalian ada teori-teori mematikan kalian bisa komen aja di kolom komentar Oke so mungkin segitu aja dulu video gua kali ini thank you banget udah nonton dan kita akan bertemu lagi di next video dadah selamat menikmati